Insya Allah, terima kasih Ustaz. Ustaz, ini ada tiga pertanyaan yang saling berhubungan dan mirip, biar saya bacakan semua ya Ustaz ya. Karena kita berkejaran dengan waktu juga. Gimana caranya menghadapi teman yang terlihat sudah hijrah, sering kajian dan berhijab, tapi masih membicarakan kekurangan kita? Kita harus sedih atau harus gimana Ustaz? Kemudian, bagaimana seharusnya sikap kita jika berada di tengah-tengah teman yang sedang bermasalah atau bermusuhan? Kita harus sedih lagi, bagaimana sikap kita sama seseorang yang selalu menjelek-jelekan kita dan kadang-kadang ada fitnahnya juga? Masya Allah, Barak Allah, Ya Ahibatifillah. Rasulullah SAW mengatakan, Orang yang berbaur dengan manusia, bergaul sama manusia, dan sabar disakiti sama mereka, itu lebih baik daripada orang yang menyendiri. Tidak bergaul, dia hidup sendirian, dan dia tidak sabar kalau disakiti semua. Jadi keberadaan seorang muslim di tengah-tengah masyarakat itu harus menjadi lentera yang menerangi. Seorang mu'min itu kata Nabi SAW, kan naklah, seperti pokok, pokok. Daunnya tidak jatuh. Dilemparin dengan batu yang dia jatuhkan buah-buahan. Selalu dia baik. Nabi juga mencontohkan al-mu'min, kan nahlah. Seorang beriman itu seperti lebah. Dia telah lebah. Dia pergi meninggalkan tempatnya. Tapi dia akan berangkat ke tempat-tempat yang indah. Dan di tempat yang indah itu, dia tidak akan merusak. Dia akan ambil yang terbaik, dan dia akan meninggalkan yang terbaik di sana. Itu lebah. Bagaimana sikap kita saat kita bergaul dengan saudara-saudara kita? Kita melihat ada kawan-kawan yang sudah hijrah. Ada orang yang sudah mungkin secara penampilan sudah syar'i ya. Tapi dia punya masalah. Tilisan. Berarti kan menunjukkan imannya lemah nih orang. Karena orang yang sempurna keimanannya bukan yang syar'i jilbabnya. Baik, jilbab itu diminta kita untuk menutup sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tapi orang yang imannya sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah. Dia baik melaksanakan perintah Allah. Akhlak kepada orang lain. Orang ini perlu kita kasihani. Tadi juga ada orang yang suka menfitnah kita. Ngomongin kita. Kalau mungkin kita kayaknya anak nggak bisa kasihan-kasihan. Karena dia udah dia udah nggak seneng duluan sama anak. Berarti perlu orang lain yang ngasih nasihat. Kita sampaikan kepada kawan kita. Engkau kan dekat sama fulana. Cobalah. Engkau nasihati fulana. Sampaikan kepada dia tentang dahsyatnya hukuman buat orang yang ribain orang lain. Dahsyatnya hukuman buat yang menfitnah orang lain. Bagaimana orang yang menjelekan orang, ribain orang itu seperti makan bangkai saudara-saudara. Kita perlu saling menasehati. Dan boleh jadi yang diomongkan itu bukan masalah ribahnya. Tapi bagaimana mengeluarkan keimanan dia. Orang kalau imannya kuat dia akan meninggalkan dosa. Dia akan takut sama Allah Azza wa Jal. Dia akan merasa diawasi. Sebagai mana kita ngeliat orang itu kalau di bawah CCTV dia tahu sedang ada CCTV yang mengawasin dia. Dia nggak jadi berbuat yang tidak benar. Maka bagaimana kita berusaha bersama kawan-kawan kita ini untuk menjadi lebih baik. Dan ingat Kita saling mewasiat. Dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Dan perlu sabar. Apakah kita perlu klarifikasi ketika ada fitnah? Dilihat. Ada hal-hal yang sebenarnya perlu ditinggalkan. Tapi ada perkara-perkara yang perlu klarifikasi. Supaya dia mungkin dapat berita yang nggak benar. Rasulullah SAW pernah beliau malam hari dari Masjid Nabawi keluar bersama seorang perempuan. Ketika sedang dalam perjalanan ada dua sahabat ansur yang berpapasan. Dua sahabat ini tahu-tahu jalannya cepat gitu ya. Karena melihat Nabi berjalan dengan seorang wanita. Apa kata Nabi SAW? Kalian tunggu di situ kata dia. Berhenti di situ. Di perempuan Sofia istriku. Mereka mengatakan Ya Rasulullah Maksudnya mereka masa mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Nabi SAW? Nabi mengatakan Aku takut syaitan itu melemparkan sesuatu di hati kalian. Kenapa? Syaitan itu ikut akhiran darah. Maka kita lihat ada hal yang perlu kita kladifikasi kesian saudara kita kalau akhirnya ya diazap gara-gara kita arti karena dia ngomongin kita padahal gak benar yang seperti itu. Maka intinya kita perlu bersabar kita juga memberikan uzur kepada mereka mungkin mereka gak tahu mungkin mereka gak sadar tugas kita memaafkan mereka dan mendoakan mereka semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. yang terakhir untuk jawaban pertanyaan ini ada satu sikap yang mulia dalam menghadapi orang-orang yang menyakiti kita apa kata Allah itfak billatihi ahsa balaslah keburukan itu dengan kebaikan bukan keburukan kita balas dengan keburukan enggak kan kita ingin hidup damai tentera balaslah keburukan itu dengan kebaikan kata Allah boleh jadi permusuhan yang ada antara engkau sama dia gara-gara engkau terus berbuat baik sama dia dia jadi kawan baik akhirnya mungkin seperti itu wa'allahu ala selamat menikmati